Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan bagaimana kabar hari ini mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat nah teman-teman kali ini kita akan membahas terkait berita Pak Prabowo Subianto karena kita lama tidak membahas bagaimana perkembangan Pak Prabowo Subianto pasca Pilpres 2019 dan sekarang menjadi Menteri Pertahanan ternyata ada hal yang menarik teman-teman dalam ceramahnya kemarin pada waktu pembekalan kepada mahasiswa baru di Universitas Pertahanan ini menyebut bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa senjata masa depan yang bisa menghancurkan peradaban adalah virus nah berbicara mengenai virus teman-teman saat ini memang terjadi pandemi virus corona yang ada di Indonesia bahkan hari semakin hari ini bertambah orang yang terkena virus corona sebut saja teman-teman pada hari ini kalau kita buka data di media online teman-teman update COVID-19 pada hari Minggu 30 Agustus 2020 tambah 2.858 kasus baru total kasus menjadi 172.053 jadi hari ini teman-teman hari Minggu tanggal 30 Agustus ini angka yang sudah terkonfirmasi menjadi 172.053 kasus angka yang cukup besar teman-teman terkait perkembangan virus corona yang ada di Indonesia dan berbagai upaya memang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan sosialisasi protokol kesehatan mulai tetap memakai masker kemudian meningkatkan kebugaran agar imunitas kita meningkat kemudian menjaga jarak menghindari kerumunan dan sebagainya dan sekarang tinggal masyarakatnya sendiri artinya memperhatikan protokol kesehatan sesuai anjur pemerintah atau tidak karena kalau kita melihat teman-teman hari per hari orang yang terkena COVID-19 ini semakin meningkat yang mana kasusnya sampai hari ini orang yang terkena COVID-19 ada 172.053 orang kemudian kalau kita lihat lagi teman-teman yang meninggal dunia ada 7.343 kemudian yang sembuh 124.185 jadi yang sembuh ada 124.000 lebih teman-teman jadi yang sembuh itu jauh lebih besar daripada yang meninggal dunia itu teman-teman terkait pandemi virus corona yang ada di Indonesia makanya semua kembali kepada kita bagaimana kita bisa menjaga kesehatan diri kita keluarga kita agar terhindar dari suspek virus corona nah teman-teman mengenai virus ini menjadi salah satu pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam rangka pembekalan kepada mahasiswa baru Universitas Pertahanan Prabowo mengatakan bahwa senjata masa depan yang bisa menghancurkan peradaban bisa menghancurkan negara ini bisa berasal dari virus jadi virus ini kalau dikembangkan sangat berbahaya kalau digunakan sebagai senjata pemusnah masal nah teman-teman mengenai virus ini diangkat juga oleh Pak Prabowo Subianto dalam pembekalan kepada para mahasiswa sekitar 300 mahasiswa baru Universitas Pertahanan Prabowo menyampaikan bahwa virus ini bisa jadi menjadi senjata alat perang untuk menghancurkan sebuah peradaban menghancurkan sebuah negara ini bisa lewat virus jadi perang masa depan ini bukan lagi menjadi perang senjata laras panjang tetapi virus ini menjadi senjata pemusnah masal yang sangat berbahaya nah teman-teman ini ada artikel yang cukup menarik dari Pak Prabowo Subianto dari CNBC Indonesia teman-teman Prabowo bicara perang masa depan senjatanya virus mematikan ini Pak Prabowo teman-teman yang mengatakan bahwa senjata masa depan ini bisa virus mematikan kita baca beritanya teman-teman Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkesempatan membuka pendidikan mahasiswa Universitas Pertahanan UNHAN selain berbicara soal ilmu pengontan dan teknologi Prabowo bicara soal perang di masa depan jadi kalau bicara perang memang itu ranahnya dari Pak Prabowo Subianto karena beliau menjadi Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan tentu harus mengerti tentang strategi perang dan salah satu yang menjadi isu dari Pak Prabowo adalah virus virus menjadi salah satu senjata perang masa depan perkembangan peradaban manusia menggambarkan pada kita bahwa tak mungkin pembangunan bangsa tanpa pembangunan IPTEC IPTEC adalah kunci penguasaan IPTEC adalah SDM kuncinya kata Prabowo jadi menurut Prabowo ilmu pengontan dan teknologi ini menurut Prabowo adalah kuncinya di SDM jadi kalau SDMnya unggul maka tentu ilmu pengontan dan teknologi akan meningkat jadi sebenarnya tergantung manusianya makanya teknologi perkembangannya itu akan semakin meningkat jika SDM ini juga semakin bagus menurut Prabowo ancaman terhadap bangsa sudah bisa dilihat saat ini dimana pandemi COVID-19 mampu memperlambat laju kehidupan masyarakat itu teman-teman pendapat Pak Prabowo bahwa virus ini bisa memperlambat laju perkembangan ekonomi suatu negara bahkan kalau kita lihat dengan virus COVID-19 ini bisa membuat sebuah negara menjadi resesi sebuah negara menjadi krisis karena COVID-19 dan ini sudah dirasakan oleh berbagai negara di dunia semua negara mengalami perlambatan ekonomi gara-gara COVID-19 kita alami sekarang wabah pandemi COVID-19 yang memperlambat kehidupan masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia hal ini menandai kita harus berupaya keras menguasai penguasaan dan teknologi di bidang kedokteran dan farmasi ini sebenarnya benar teman-teman penguasaan ilmu penguasaan dan teknologi ini juga bisa diarahkan dalam perkembangan pengetahuan terkait dunia kedokteran dan dunia farmasi karena menurut yang kita pahami teman-teman bahwa virus corona ini bisa dihentikan lajunya dengan memakai antivirus yang disebut dengan vaksin jadi vaksin ini akan menghentikan laju perkembangan virus corona akan terputus di situ tapi lagi-lagi kita menjadi was-was juga teman-teman karena menurut keterangan Pak Eric Tohir bahwa kalaupun nanti sudah diketemukan antivirusnya yaitu vaksin yang akan disuntikkan ke seluruh rakyat Indonesia ternyata vaksin itu umurnya antara 6 bulan sampai 2 tahun jadi ada masa expirednya pemahaman kita bahwa vaksin ini adalah diberikan kepada masyarakat ini untuk seumur hidup ini pemahaman awal saya begitu tetapi setelah kita melihat apa yang disampaikan Pak Eric Tohir ternyata ada masanya 6 sampai 2 tahun dan setelah itu tentu harus divaksin lagi nah kemudian masyarakat juga tidak disalahkan kalau ada pemikiran bahwa ini adalah sebuah bisnis bisnis vaksin yang seharusnya vaksin itu adalah seumur hidup tetapi ada masanya ini bisa saja terjadi teman-teman karena kalau vaksin itu beli keluar negeri tentu setelah masa expect habis maka pemerintah harus beli lagi beli vaksin lagi kecuali Indonesia bisa memproduksi vaksin secara mandiri ini sebenarnya yang diharapkan jadi tidak tergantung kepada luar negeri yang harus setiap 6 bulan atau setahun sekali beli vaksin ini akan menyerot anggaran APBN tentunya kemudian teman-teman saya kutip dari Pak Prabowo lagi perang yang akan datang bisa saja menggunakan senjata baru yang tak bisa dibayangkan oleh manusia virus dapat menjadi senjata menghancurkan peradaban manusia dan menghancurkan negara itu teman-teman yang disampaikan Pak Prabowo bahwa virus ini menjadi salah satu senjata yang menghancurkan peradaban bahkan menghancurkan sebuah negara yang sebenarnya ini kita tidak bisa membayangkan kenapa virus menjadi sebuah senjata inilah yang disampaikan Pak Prabowo karena Pak Prabowo menilai bahwa masa depan mungkin senjata tidak harus memakai tank leopat kemudian tidak pakai pesawat jet tempur dan sebagainya karena senjata yang paling ampuh ternyata dari virus virus bisa menghancurkan semua tatanan peradaban tatanan ekonomi dan bisa menghancurkan sebuah negara kemudian saya kutip lagi dari Pak Prabowo saya ucapkan selamat kepada para pemuda-pemudi yang berhasil diseleksi dari sekian puluhan ribu pemuda-pemudi terbaik kalian terpilih 300 orang artinya kalian adalah pilihan dari pilihan jangan hal ini membuat kalian besar kepala justru kalian harus merasa tanggung jawab yang lebih kalian adalah harapan bukan saja orang tuamu kalian harapan seluruh bangsa ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo pesan kepada para mahasiswa yang sudah terpilih menjadi mahasiswa unhan ternyata dari hasil seleksi itu hanya 300 yang diterima jadi ribuan mahasiswa calon mahasiswa ini tidak bisa ditampung tidak bisa diterima di unhan karena itu pesan Pak Prabowo jangan besar kepala jangan merasa bangga dengan prestasi yang telah masuk di unhan karena mahasiswa unhan menurut Pak Prabowo adalah bukan hanya harapan dari orang tuamu tetapi juga harapan bangsa bangsa dan negara tentunya harapan supaya calon-calon mahasiswa ini menjadi orang pilihan yang akan menggantikan tongkat estafet ke pemerintahan itu teman-teman yang disampaikan Pak Prabowo intinya menurut saya apa yang disampaikan oleh menhan ada benarnya bahwa peradaban masa depan ini selalu berubah demikian juga dengan alutsista alat tempur ini bukan hanya seperti yang kita lihat sekarang tetapi untuk masa depan bisa saja pesawat tempur ini tidak bisa digunakan kemudian diganti dengan sistem alat yang lain jadi seperti yang kita ketahui teman-teman beberapa teknologi rudal ini sudah bisa menjelajah antarpenua antarnegara jadi kalau rudal ini bisa menempuh jarak jauh berarti kan tidak perlu pesawat terbang pesawat jet tempur cukup dirudal dari negaranya ini bisa melesat ke negara yang lain ini teknologi teman-teman nah suatu saat teknologi seperti ini kurang bisa dimanfaatkan kembali ada lagi perkembangan teknologi yang ini bisa lebih besar dampaknya seperti yang disampaikan Pak Prabowo virus bisa jadi menjadi senjata yang ampuh untuk menghancurkan peradaban menghancurkan sebuah negara maka inilah perlunya SDM yang unggul sehingga perkembangan ilmu pengantian dan teknologi ini juga diiringi oleh kemampuan SDM itu teman-teman yang kita bahas hari ini terkait apa yang disampaikan Pak Prabowo dan bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo bahwa vaksin adalah salah satu senjata untuk menghancurkan sebuah peradaban atau negara silahkan tulis di kolom komentar teman-teman karena komentar teman-teman akan sangat membantu kepada yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax